hai 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 Nampung nih bos lumayan sudah ditempel-tempel ya nampung-tempel Nampung tengah sedang agung daripada enggak sama sekali ya boleh loh ini karena Bima sudah ditambal ya guys tapi enggak apa-apa cuma ditambalnya enggak papa ini maunya bolong-bolong lumayan 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 sudah ditempel-tempel tuh pasirnya sudah ditumpuk-tumpuk Bima makasih nih lihat on dalam tempat saya nih on proses benaknya ini loh dalamnya kemudian paling kapan nih Pak Gubernur kerjong ini dalamnya yang kesel bisa thank you Bima aku makan ngecoy goyong bisa ini nah iya kesel lah bro bro mas ring sekilo efek Bima efek Bima ini efek Bima mendunia efek Bima mendunia Lampung ini roto ini ini kapitalan Lampung ring sesuai serang goyong jalan SB16 lumayan sudah boleh dikerjakan ditempel-tempel kita mulai waktunya terima kasih Bima nah kan kalau gini enak tuh jalan yang bagus keren terima kasih Bima terima kasih Kepada Alhamdulillah sudah dibangun jalan di Dusun 2 Kampung Bumi Rahayu Kecamatan Bumirat Temuban jalan asfal yang tadi memang sudah rusak parah ini tentu memudahkan akses bagi warga, anak sekolah, mampu pengguna jalan lainnya semoga pembangunan di Kampung Bumi Rahayu khususnya yang dilakukan selalu berjalan baik dan berjaya terima kasih kepada Bapak Bupati Bapak Musa Ahmad sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati setelah viral baru dikerjakan mungkin ini yang tepat untuk kalimat Lampung saat ini Masya Allah Bima peran kamu walaupun hanya sebagai seorang tiktokers mengkritisi dengan fakta yang ada di permata mengakibatkan jalan-jalan semua sudah mulai dibenahi Masya Allah kita memerlukan lebih banyak pemuda seperti ini Masya Allah yang dimana efek dari kata-katanya mempiralkan ini semua gitu sehingga diperhatikan oleh pemerintah daerah dan semua masyarakat banyak mengucapkan terima kasih kepada Bima walaupun dia di Australia tapi peran dia yang mengkritisi pemerintah melalui akun tiktoknya menyebabkan jalan-jalan sekarang sudah mulai diperbaiki teks Bima terus berkarya jadilah anak yang soleh jika kita sebentar mudah-mudahan kau tercapai cita-citanya Amin sudah mulai dikerjakan jalan-jalannya sudah agak mulus-mulus semuanya dikerjakan jauh 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 nah kan kalau gini keren jalan-jalan mulus apalagi mau lebaran ya jalan-jalan diperbaiki keren jauh 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 keren Memang disini jalan akses utama, keluar masuk tol kota baru, akses mobilisasi, jalur perdagangan Sumatera Lihat ketebalan jalan Bima Lampung Timur Lihat ketebalan ini, ketebal banget ini kan, ketebal cintaku padamu Lihat ketebalan ini, ada lima jarian lah, ambil yang sebelah sini Lihat ketebalan ini ya, ada lima jarian nih Tuh panjang tuh sampai sana ya, eh ketebal kan Terima kasih ya Pak sudah dimenerin jalannya tapi masih kuprotes aja, Pak itu kenapa Bapak tidak menggali itu parit-parit di kanan dan kirinya, aduh Tidak sampai dua minggu itu rusak lagi nanti itu Pak, jalan itu Pak, Bapak tahu kan musuh utama dari asfalt itu adalah air Indonesia cuma punya dua musim Bapak, musim kemarau sama musim hujan Itu adikku yang di Bima, eh adikku yang di Bima, adik Bima ku yang ada di Australia, kebalik-balik memang kalau ngomong ini kebalik-balik Nah kakak kau ini juga pernah tinggal di Australia, coba kau tengok dulu tuh deh orang itu kalau lagi benerin jalan apa yang mereka pertama kali lakukan adalah menggali parit-parit di kanan dan di kirinya, Pak Mendarat lu nanti air itu nanti diaspal itu, kayak gini, nanti jadi negatif tingking lagi, Pak kenapa nggak dibikin parit-parit di kanan dan di kirinya itu tergenang lah nanti air diaspal itu, biar langsung rusaknya jalan itu, biar ada terus projeknya, biar nggak salah terus, Pak Mau ku protes, Pak, yang ada jalan di Jawa Timur itu, tapi nggak ada yang rusak, Pak, baru sedikit ada compel-compel aja, Pak, boro-boro berlobang, langsung diaspal Jadi memang untuk wakil gubernur, Bapak Emil Dardak, Ibu Gubernur, Ibu Kofiva, Bupatiku, Bapak Fauci, nggak ada yang bisa ku protes, Bapak Perserah bangkaran itu buat jalan itu yang lurus-lurus sekali jalan, mulus-mulus sekali jalan lurus-lurus Belepotan aku kalau ngomong, mulus-mulus jalannya, kenapa? Parit di kanan dan kirinya, dry nasa air itu selalu diperhatikan sama mereka, Bapak, aku nggak ngerti, apakah mereka itu studi banding ke luar negeri? Atau memang dia pintar? Atau jangan-jangan, udah pintar, udah tahu, tapi memang nggak dilakukan Mau ku protes, Pak, gini, KTP ini kan KTP Sidoarjo, berlaku tinggal di Semenap Di Jawa Timur ini nggak ada yang bisa ku protes, jadi kalau kalian tengok video-video, mana ada yang orang Jawa Timur itu protes? Karena memang bagus sekali jalannya Orang pemerintah di Jawa Timur ini ketika mereka mau bikin jalan, kanan-kirinya pariknya itu digali dulu, ah itu yang betul Di daerah-daerah lain itu, aduh percuma itu, dua minggu itu rusak lagi itu, aku bukannya nyumpain Indonesia ini cuma punya dua musim, musim hujan, musim kemarau Musim hujannya 70%, debit airnya itu tinggi banget, density hujannya Kalau kayak gini, rusak lagi jalan itu, Pak, abislah PBN, APBD itu, Pak Kakaknya ini membandingkan jalannya seperti yang di Jawa Timur Memang Jawa Timur itu nggak ada obat lah, ada sih sebagian yang Walaupun ada juga, ada, tapi sebagian besar itu jalan di Jawa Timur luar biasa Mulus, begitu Ini efek dari PIMA teman-teman, efek dari PIMA Sebenarnya bukan efek dari PIMA, ini efek dari netizen yang luar biasa Netizen itu sudah bergerak, sudah menyuarakan, akhirnya beginilah Walaupun penanganannya itu nggak sesuai dengan harapan mungkin ya Tambal sulam, tambal sulam, dikerjakan hotbit cepat Walaupun ketebalannya itu nggak sesuai yang diharapkan Tapi yang jelas, ini akan jauh lebih bawih Apalagi kan mau lebaran kan Akses-akses itu harus segera diperbaiki Gitu ya, ini bukan efek PIMA Tapi efek dari netizen Republik Indonesia yang luar biasa Jadi semuanya segera gerak cepat Yang bolong ditambal, yang jelek diuruk Nggak masalah, perkembangan yang bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya